Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini, Bapak akan review soal untuk yang pertemuan yang terakhir menjelang mid semester ya. Jadi minggu depan kita kan sudah mid semester. Baik, jadi materinya ini review. Ada tiga materi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama adalah saran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Itu bab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah besaran, faktor ya. Kemudian yang ketiga adalah dinamika, eh bukan dinamika, kinematika, gerak lurus ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini, ada pun indikator pembelajarannya, jadi gabungan dari tiga materi yang telah kita pelajari ya. Ini hanya sekedar mengingatkan kalian agar nanti mudah-mudahan dalam menghadapi ujian mid semester, nanti jawab apa, bisa menjawab dengan benar ya untuk soal-soalnya. Jadi indikatornya adalah yang pertama kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Kemudian, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan besaran vektor. Baru yang ketiga adalah mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kinematika, gerak lurus. Gitu ya. Jadi, kesempatan kali ini mungkin Bapak enggak review lagi tentang teori-teorinya ya. Kita ngebahas soal saja, biar lebih ngenak nanti ke materinya. Sekaligus nanti ya kalau ada yang harus Bapak ulang, akan Bapak ulang materinya. Begitu. Nah, ini bagian yang pertama ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan apa ini gambar apa ini yang ini, nak? Mikrometer skru. Ya, mikrometer skru. Dan ini adalah jangka. Jangka sorong. Jangka sorong. Iya, jangka sorong. Jangka sorong. Baik. Kita langsung saja mungkin ya. Jadi, biar cepat nih. Karena soalnya kan masih ada banyak ya. Kemarin kita ada 101, tapi baru 4 soal yang dikerjakan kan. Iya enggak sih? Baik, anak-anak. Anak-anak Bapak. Pertama kita tentukan apa dulu ini. Kita kerjakan yang pertama dulu nih. Yang mikrometer skrup ya. Skala utama pak. Iya. Skala utama pak. Skala utama pak. Ya, skala utamanya. Berapa ini skala utamanya? Empat. Empat ya? Empat. Ya. Ini adalah skala utama. Yang ini adalah skala. Skala manius. Skala manius. Berapa ya? Satuannya apa? Percenti. Hah? Percenti. Percenti. Milik. 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 Maniusnya berapa? 30. 30. Yang dikali 0,01. 0,01 Berarti ini 0,03 0,03 ya Oke 0,03 atau 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Oke Maka hasil pengukurannya adalah Skala utama Berarti 4 ditambah 0,3 4,3 Ya 100 Ya 100 Siapa yang 100 nih? Baik Selanjutnya untuk gambar yang ini Berapa skala utamanya? Masih mikrometer 6,5 6,5 Ya 0,5 0,5 0,5 ya 0,5 Sekala naniasin berapa? 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 Balik Cocok 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 Ukurannya Berarti 6,9 6,9 6,9 Oke 9,9 6,5 ditambah 4,4 Iya Bisa? Bisa Kalau ini Jangka sorong nih ya Jangka sorong Skala utamanya Yang ini Iya kan? Ini yang bawah Adalah skala Nonius ya Oke Kalau skala utama Lihat garis-garis ini Di skala utama Oke Skala utamanya berapa? 2,5 2,5 2,7 2,7 Angka 0 ini Sejajar Di garis keberapa Di skala utama Kan gitu Nengoknya ya Angka 0 ini Sejajar Di garis keberapa Di skala Utama Ayo 2,7 2,7 Bukan 2,8 2,7 Belum kenal apa? Belum kenal apa? Belum kenal apa? Iya Kalau 8 belum sampai ya Iya, sir Iya, sir Jadi skala utamanya 2,7 Satuannya senti ya Kemudian skala noniusnya Garis keberapa? Ini yang berhimpit 6 6 6 6 6 Berhimpit ya 6 Berarti 6 Dikali 0, berapa? 0,01 0,01 Senti ya Berarti ini 0,06 ya Senti Maka hasil pengkurannya Sama Skala utama ditambah skala nonius kan 2,76 2,76 Berarti 2,76 Senti Jangan lupa satuannya Sudah? Lanjut Yang terakhir Berapa skala utamanya nih? 2,2 2,2 2,2 Iya 2,2 ya Lihat nih ya Jarisnya nih Berarti 2,2 Kemudian skala noniusnya 3, sir 3, sir 3 ya Berarti 0,0 0,3 0,3 ya 0,0,3 Tambahkan ya kan Berarti ya hasil pengukurannya 23 2,23 2,23 2,23 2,3 Oke Sip Bisa? Bisa Ada yang mau ditanya untuk bagian pertama nak? Ada, sir Ada, sir Tidak, sir Dimensi Masih ingat dimensi? Ayo, Bapak ingatkan ya Tauan nih Gaya Jadi kalau untuk menuliskan dimensi suatu besaran Sarat wajibnya adalah Kalian tahu Satuannya Selain itu Tahu rumusnya dulu deh Rumusnya tahu Kemudian satuannya tahu Jadi Kalau ditanya gaya Kalian harus tahu tuh Rumusnya gaya apa ya Gaya itu kan Simbolnya F ya Kalau secara matematis Rumusnya adalah Masa Dikali Dikali percepatan ya Percepatan Ini kan masa kan Gaya Gaya sama dengan masa dikali percepatan Ya kan Jadi Setelah itu Kita ubah Kita tuliskan satuannya Masa satuannya apa ya Kilogram sir Kilogram sir Kecepatan satuannya Meter per sekon kuadrat Per sekon kuadrat ya Jadi kalau dituliskan bisa kilogram meter Sekon pangkatnya jadi negatif Kalau naik ke atas kan Minus dua Nah baru Sudah dapet nih Satuannya Baru ubah ke dalam bentuk dimensi Kilogram dimensinya M Meter L ya Kekon E E Kalau minus dua E Bisa ya Ke kanan Siapa yang ingat Rumus ke kanan apa ya F per A Oke bagus F per A F tadi gaya ya Kita udah dapet nih gaya ya Bapak langsung aja tuliskan Kilogram Meter Sekon Pangkat negatif dua Itu gaya Terus A A itu luas penampang ya Satuannya apa kalau luas Meter pangkat dua Iya Meter pangkat dua Ini ada meter Di bawah meternya ada dua Berarti kita jebret Matikan satu Berarti tinggal Satu di bawah ya Berarti kilogram Meternya naik ke atas Jadi pangkat negatif Meter pangkat minus satu Meter pangkat minus satu Sekon Min dua S pangkat minus dua Baru kita tuliskan dimensinya M M M L pangkat minus satu Iya L pangkat minus satu T pangkat minus dua T pangkat minus dua Iya Oke bisa ya Oke Usaha 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 itu simbolnya W W kali F kali S Iya F kali S ya Gaya dikali perpindahan ya S itu adalah perpindahan Dikali waktu Eh Dikali waktu Enggak F kali S aja nak Udah Udah Tadi gaya kita udah dapet Kilogram Meter Sekon Min Dua Iya kan Dikali Perpindahan Meter 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 Persek Meter aja nak Iya Iya sir Meter Berarti Kilogram Meter Sama meter Berarti meternya pangkat Pangkat dua Pangkat dua Berarti Kilogram Meter Pangkat dua S pangkat minus dua Oke Berarti M L pangkat L pangkat dua S pangkat minus dua Daya Daya Perte 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 Perwaktu ya W tadi ada udahan W kan Nah W nya udah dapet tuh Kilogram Meter Pangkat dua Sekon Min dua Iya kan Dibagi S pangkat Eh waktu Berarti sekon ya Sekon Berarti sekonnya Jadi pangkat berapa Minus satu Minus satu Minus satu Minus tiga sir Minus tiga sir Iya Jadi M M L pangkat dua L pangkat dua S pangkat Minus tiga Iya Yang terakhir Energi Kinetik Berarti Eka ya Jadi mau Energi kinetik Atau energi potensial Itu nanti sama aja Dimensinya ya Energi kinetik Rumusnya kan Setengah M Di kuadrat Di kuadrat Setengah Di kuadrat Nah setengah ini Tidak memiliki dimensi Jadi kita lihat MP nya saja M itu masa Berarti satuannya Kilogram V itu kecepatan ya Kecepatan Satuannya Meter per sekon ya Karena kuadrat Maka di kuadratkan Berarti Kilogram Meter pangkat dua M pangkat dua S pangkat min dua Iya S pangkat min dua Berarti ini M L pangkat dua L pangkat dua T pangkat minis dua Iya Oke Sama macam usaha Iya Macam usaha ya Nah inilah Kalau dimensinya sama Berarti besaran ini Namanya Besaran yang Setara Setara ya Kurang A nya Setara Gitu Ada yang mau ditanya Untuk dimensi Nak Gak ada Gak ada ya Gak paham Ya paham ya Intinya memang Kalian harus ingat deh Rumusnya Sama satuannya Baru ubah ke dalam Bentuk dimensi Gitu Selanjutnya Selanjutnya Ini tentang Vektor ya Tentang Vektor Pakai persamaan apa Untuk hitung resultan Vektor Kalau diketahui Sudutnya 120 derajat ya Ingat F1 Katanya Sama dengan F2 Nilainya ya Ini 12 Satuan Sudutnya 120 derajat Yang ditanya Adalah Resultannya Oke Kalau dia Membentuk sudut 120 derajat Maka Persamaan Yang panjang Ingat F1 Kuadrat Ditambah F2 Kuadrat Ditambah 2 Dikali F1 Kali Kali F2 Kali F2 Kos Kos A Kos Teta ya Ini rumusnya ya Ya Kalau rumus Kalau rumus Kalau ini Fektornya tegak lurus Apa rumus R nya ini Kalau ini F1 Ini F2 F1 F1 Kuadrat Tambah F2 Kuadrat Ini Inilah 120 derajat Nah kira-kira Gitu dia Bentuknya Gimana Ngerjainya ini Berarti kita harus tahu Nilai Kosinus 120 Ya Ingat gak Kosinus 120 Sudut istimewa gak Itu Enggak Enggak ya Kalau enggak Boleh ambil Sudut yang ini Ini berapa Sudutnya 60 Jadi nilainya Itu sama Dengan sudut Nilai 60 Tapi 60 nya Di kuadran Kedua Kalau 60 Di kuadran Satu Kan disini Ya kan Disini kan Ini 60 Di kuadran Kedua Masih ingat Kalau di kuadran Kedua Nilai Kosnya Positif Atau Negatif 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 Positif Nilai Sinusnya Ingat nih All Asal Saja Tahu Caranya Jadi yang Positif Ini Hanya Nilai Sinus Kalau di kuadran Kedua Kalau di kuadran Ketiga Hanya nilai Tangen Kalau di kuadran Keempat Hanya nilai Kosinusnya Aja Kalau di kuadran Pertama Nilai Sinus Kosinus Tangen Semuanya Positif Gitu Jadi nilai Kos 120 Itu sama Dengan Nilai Kos 60 Sebenarnya Tapi Di kuadran Kedua Ini yang 60 Karena di kuadran Kedua Nilai Kosnya Negatif Maka Ini udah Pasti Negatif Nilainya Nanti Tinggal Kita ingat Kos 60 Itu berapa Nilainya Kos 60 Berdua Setengah Berarti Negatif Setengah Nilainya Gitu Paham Selanjutnya Masukkan langkahnya F1 Kuadrat Berarti 12 Kuadrat Ya Ya 144 Masih 12 Kuadrat Ya 2 Dikali 12 Kali 12 Dikali Setengah Ini ya Min Min Ya Sir Berarti Sama Dengan 144 Tambah 144 288 Ya 288 Ya kan Ini kan Dikali Negatif Jadinya Kurang lah Ini ya Ya Enggak Sih Ya Ini 2 Ini di bawah Ada 2 Bisa Habis Ini kan Berarti Dikulang 144 Ya Orangnya 4 Dari 12 Iya 12 Satuan Nah Gitu Bisa Bisa Sebenarnya Ada Cara Satu Lagi Kalau Mau Kalian Uraikan Juga Bisa Sebenarnya Di Uraikan Pengurayan Faktor Ingat Kemarin Pengurayan Faktor Ini Nilainya Ke kanan 12 Ya kan Yang Ini 12 Karena Ini Menyimpang Ini Kita Uraikan Terhadap Sumbu X Berapa Nilainya Kalau Terhadap Sumbu X Berarti Rumusnya Kan F Dikali Cos Ya Ya kan Oke 12 Dikali Cos 60 Berapa Tadi Setengah 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 Berarti 12 Dikali Setengah Nilainya 6 Ke kanan 12 Ke kiri 6 Berarti Sigma FX Berapa Min 6 6 12 Dikurang 6 Kan Berlawanan Arah Yang 12 Ke kanan Yang 6 Ke kiri Kan 6 Oke Baru Kita Cari Sigma FY Ini Ini Yang Kita Uraikan Ini Tadi Udah Dapet Yang Sumbu X 6 Yang Sumbu Y Apa Rumusnya Kalau Untuk Sumbu Y Sinus 30 Iya F Dikali Sin Teta Kan F Nya 12 Sin Tetanya Berapa 60 Juga 60 Sudutnya Tetap 60 Sudutnya Sudutnya Sudut Yang Dibentuk Antara Gaya Antara Vektornya Terhadap Sumbu X Iya Sudah Sin 60 Setengah Akar 3 Setengah Akar 3 Akar 3 Itu Harus Pakai Kalikulator Berarti Dia 12 Dikali Setengah Akar 3 Berarti Ini 6 Akar 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 3 Ini Harus Dipecahkan Dulu Berapa Nilainya Baru Dikali 6 Baru Nanti Masukkan Masukkan Kepersamaan Yang Gini Akar Sigma FX Kuadrat Ditambah Sigma F Kuadrat Kuadrat Gitu Gitu Nah Caranya Ya Angkanya Agak jelas Ada Akar 3 Jadi Kalau Dilanjutin Hasilnya Pasti Sama Itu 12 Juga Gitu Gitu Ya Bapak Enggak Bahas Pengurayan Lagi Karena Dua Pertemuan Yang Minggu Lalu Kita Sudah Mengerjakan Soal-soal Tentang Pengurayan Faktor Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanya Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanya Pas 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 Oke Pak Lanjut Nih Nah Ini Masih Tentang Vektor Kalau Kalau Kayak Gini Jadi Satu Kotak Ini Mewakili Gaya Satu Newton Katanya Lihat Kalau Kayak Gini Kita Harus Cari Dulu Berapa Nilai X Untuk F1 Berapa Nilai Y Untuk F1 Dulu Jadi Ini kan F1 Yang Ini Ini Titiknya Untuk Ketitik Ini Kita Hitung Dulu Berapa Kotak Terhadap Sumbu X Berapa Kotak 1 2 3 4 5 Oke 5 Ya 5 Kota Berarti Ini Adalah 5 Y Berapa 1 2 3 4 5 5 Jadi X 5 Ini Y 5 Cocok Baru Baru F2 F2 Ini Berapa X X 1 3 1 1 Ya X 3 Y 1 Iya X 3 Y 1 Setelah Itu Ini kan 3 Kesamping Kanan Yang F2 Kan Baru Ada 5 Kesamping Kanan Jadi Kalau Ada Faktor Yang Pertama 3 Ke Kanan Terus Ada Faktor Kedua 5 Juga Ke Kanan Berapakah Total Faktornya 8 8 8 8 8 Y nya Sama Gitu Juga Y nya Ke Atas 5 Tadi Ya Ya kan Yang F1 Baru Ada yang Ke atas Juga 1 Katanya Berapakah Nilai Y nya 6 6 6 Jadi Ini Sebenarnya Nilainya Gini Jadinya X 8 Y 6 Gitu Kan Kalau Kayak Gini Bentuk Faktornya Kita Pakai Rumus Apa Untuk Hitung Resultannya R Sama Dukar X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Iya X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Gitu Kan Gitu Berarti Akar Dari X nya 8 Ditambah 6 6 Kuadrat Berarti 10 10 Bisa Hampir Sama Kayak Tadi Perpindahan Yang Ditanya Tapi Satu Kota Itu Mewakili Berapa Ini 10 Satuan Kalau Perpindahan Berarti Kan Kita Tarik Dari Awal Titik Awalnya Ke Ujung Tinggal Ngitung Ini Berapa Panjang Ini Ayo Berapa Nilai X nya 4 Katanya Satu Kota Mewakili 10 Satuan 40 Berapa Y nya 30 30 30 Good Berapa Resultannya Berapa 50 Kan 40 Kuadrat Ditambah 30 Kuadrat Kuadrat Oh ya Seter Iya 50 50 Iya Bukan Newton Bukan Newton Sorry Satuan Karena Disoal Satuan Katanya Kalau Satuannya Newton Nanti Newton Ada yang Mau ditanya Untuk yang Ini Bisa Terakhir Terakhir Tentang Kinematika Gerak Lurus Gimana Kira-kira Nyelesaikan Ini Tentukan Jarak Berapakah Mobil A Dan Mobil B Bertemu Disini Jarak Berapa Kira-kira Gitulah Nah Untuk Menyelesaikan Persamaan Ini Ada yang Tahu Nggak Menyelesaikannya Oke Bapak Bantu Lihat nih Ini kan ada Dua buah Grafik Yang A Grafiknya Lurus Yang B Ke atas Ini Kecepatan Terhadap Waktu Berarti Kalau lurus Kecepatannya Konstan Berarti Ini Gerak Apa Namanya GLB Yang ini Naik Kecepatannya Berarti Gerak Apa Yang B Sel하 Gel 1 GLB Yang 1 GLBB Katanya Yang ditanya Tentukan Jarak Berapakah Mobil A Dan B Bertemu Nah Ini kan Syaratnya Supaya Bertemu Jarak A Itu kan harus sama dengan jarak B Kan gitu Bener kan? Di sini ketemunya Berarti kan jarak ini harus sama dengan jarak yang ini kan? Oke Sepakannya Nah, kalau sudah tahu jaraknya SA sama dengan SB Yaudah kita masukkan rumusnya SA SA itu GLB Gimana cara mencari jarak untuk GLB? P kali T Iya, P kali T Berarti BA dikali T Mencari jarak untuk GLBB P0T tambah setengah A kali T kuadrat, Sir Bagus, jurian P0T ditambah setengah A T kuadrat Gitu ya Oke Oke Ini ada nggak A-nya? Belum ada, Sir Belum Oke Kemarin Bapak udah ajarkan cara mencari A untuk grafik Ingat A itu nilainya adalah tangen Alpanya kan? Iya nggak? Iya, Sir Iya, berarti tangen alpanya tang Tangen itu sisi depan per sisi samping kan? Iya, Sir Sisi depannya berapa? Sir Sisi depannya berapa? 80 Berapa? Ini depannya berapa? 80 ya 80, Sir Oke, 80 Sampingnya berapa? 20 Berapa itu 80 bagi 20? 4 4 Hah? 40 4, Sir 4 4 ya Oke Udah dapet nih 4 nih PA-nya berapa? Di grafik itu PA-nya 80 kan? Ini Iya, Sir Oke Dikali T-nya Terus P0-nya berapa untuk yang titik B? 0 ya 0 Oke 0 Dikali T 0 lah itu ya Ditambah setengah A-nya udah dapet 4 T-nya dapet berapa tadi? 4 Hah? Eh, sorry ya A-nya 4 T-nya tetap T aja ya T kuadrat ya Iya, Sir Iya, T kuadrat Sudah? Berarti ini 80 T Sama dengan 2 T Kuadrat Cocok? 2 kuadrat Cocok ini ya Ini T Ini ada T Kuadrat Berarti kita Matikan Jebret Mati T-nya yang sebelah kiri kan? Berarti 2 T Sama dengan 80 ini kan? Maka T Sama dengan 80 Perkara 40 Sekon Berarti Mobil ini ketemu Pada waktu 40 sekon Kalau ditanya Jarak Ya berarti Gimana? Kita masukkan aja Ke salah satu Persamaan ini Atau persamaan ini Yang mudah kan Persamaan yang ini ya Iya, Sir PA kali T aja ya kan? PA-nya kan 80 ya T-nya 40 kan? Berarti 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Di sini Di sini lah Mereka 3.2 3.2 3.2 Kilo Kalau mau Dimasukkan ke Rumus SB Juga Sama Setengah AT Kuadrat Nanti nilainya Sama 3.200 Juga Iya kan? Nggak percaya? Pas, Sir Pas, ya? Percaya Percaya, ya? Iya, Sir Iya, kan 0 Supaya memastikan 0 ditambah Ini 0 tadi ya Setengah AT Kuadrat Berarti setengah A-nya tadi dapetnya berapa? 4, ya? 4 T kuadrat Berarti 40 kuadrat ya Masa 2 6.600 6.600 kan? Seret Jadi 2 nih kan? Gitu Cocok 2 kali 1.600 kan? 3.100 Iya Cocok 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 Oke Bapak rasa Cukuplah Sampai sini Untuk pembahasan kita Karena waktunya Sudah habis Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Kita tutup dengan Lafaz Hamdallah Alhamdulillah Yurrahman Alhamdulillah Alhamdulillah Yurrahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh